Hobi tak lazim ini dimiliki seorang gadis bernama Intan Putri Pamungkas, warga desa Ngogri, kecomatan Megaluh-Combang. Siswi kelas 3 SMA ini memelihara sejumlah ular jenis piton yang telah dewasa dengan ukuran yang cukup besar. Ular-ular ini didapat dari berburu dan membeli dari pemburu. Ular-ular yang diperlihara Intan sudah jinak bahkan biasa dijadikan mainan yang akrab. Tak jarang, saat bermain pun menjadi tontonan tetangganya. Meski ular sudah jinak, namun tetangga sekitarnya tetap merasa takut. Intan sendiri suka bermain dengan ular peliharaannya, karena sejak Intan kecil keluarganya sudah terbiasa memelihara ular. Sehingga hewan reptil yang dianggap menjijikan bagi orang lain ini, sebaliknya dianggap menyenangkan bagi Intan. Menurut Intan, memelihara ular lebih mudah dibandingkan dengan hewan melata lainnya. Meskipun biaya pakannya cukup besar, yaitu 4 ekor ayam atau sekitar Rp120.000 setiap 2 minggu untuk 1 ekor ular. Ternyata hobi aneh ini membawa berkah bagi gadis berparas cantik ini. Sebab dirinya sering mendapat undangan bermain ular untuk menghibur para tamu dalam event-event. Selain itu, juga sering diminta menari ular. Dari Jombang, saya Fulmalihin melaporkan.